Baru-baru ini viral, sepeda motor gunakan air sebagai pengganti bensin. Klaimnya, satu tetes air mampu tempuh jarak 45-50 km. Sementara dari satu liter air, sanggup bawa si motor pulang pergi Cirebon, Semarang. Eh, tapi apa sih penjelasan sains soal ini ya? Yang jelas, temuan Arianto Michel itu bukan jadi yang pertama. Sudah ada beberapa contoh sebelumnya. Masalahnya, istilah kendaraan bertenaga air itu menyesatkan. Air itu tidak dapat terbakar. Satu-satunya cara mendapat energi dari air adalah memecahnya menjadi hidrogen dan oksigen. Gas hidrogen inilah yang digunakan sebagai bahan bakar, bukan air secara langsung. Metode ini disebut elektrolisis. Namun, ada masalah kecil. Air adalah penghantar listrik yang buruk. Perlu elektrolit seperti litium atau natrium ke dalam air untuk membuat elektrolisis bekerja. Dan untuk itu, butuh ekstraksi lebih banyak energi kimia selama proses elektrolisis itu. It's not just water. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!